Zahra mengejar kebenaran untuk membuktikan pada Nasuh bahwa Miran adalah putra Hazar. Reyyan hancur setelah mengetahui bahwa Hazar adalah pembunuh Mehmet Aslanbey. Reyyan tidak ingin ada rahasia di antara dia dan Miran. Dia mencoba mencari cara untuk membicarakan masalah ini dengan Miran. Sedangkan Aslan mengambil kesempatan itu untuk mendekati Reyyan. Reyyan tidak ingin berpisah lagi dengan Miran sehingga Reyyan percaya dapat mencapai kebenaran dengan informasi yang akan dia terima dari Aslan. Hazar mengejar Zahra karena penasaran apa yang sedang Zahra lakukan. Di hadapan Hazar, Zahra memberitahu bahwa Miran adalah putranya. Ayla berbohong kepada Hazar bahwa Miran adalah putra Mehmet Aslanbey. Dia terpaksa melakukan itu karena Azize telah mengancamnya. Aslan mulai menyelidiki penyebab balas dendam Azize yang tak berujung ini. Keganjilan demi keganjilan muncul. Pasalnya Hanipe yang menjadi mata-mata di keluarga Sadulu telah bekerja pada saat Hazar masih berusia 14 tahun. Sekarang Azize mempertanyakan kepada siapa Azize sebenarnya balas dendam. Miran mencapai informasi yang sangat penting dan yakin benar dalam kecurigaannya terhadap Azize. Dia menemukan catatan yang sama dan mendapat fakta bahwa Nasuh adalah pembunuh Mehmet Aslanbey. Sementara tujuan Aslan untuk meraih keadilan dan membalas dendam pada Azize membuatnya melakukan kesalahan demi kesalahan karena mimpinya untuk memiliki Rayan. Azize mendapat sebuah surat yang membuat dirinya takut. Kebohongan Azize di malam itu terbongkar. Bukan Hazar ataupun Nasuh yang membunuh putranya, melainkan Mehmet bunuh diri setelah menembak Hazar dan dilsah. Aslan membuat permainan baru dan menyeret Rayan ke dalamnya. Mahfuz bertindak cepat dengan menghubungi Azize karena dia tidak ingin Rayan dan Miran terluka. Di hadapan Aslan, Miran bersumpah akan mengungkap kebenaran kepada semua orang yang telah ditipu oleh Aslan. Miran dan Aslan berkelahi hingga Miran akan jatuh dari tebing. Azize bertindak menyelamatkan cucunya saat melihat Miran menodongkan senjata kepada Aslan. Rayan yang menyaksikan Miran terjatuh dari tebing mengejar untuk menyelamatkan pria yang dia cintai. Kondisi Miran kritis, Rayan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga suaminya agar tetap hidup. Cihan menganggap Miran sebagai ancaman bagi keluarganya sehingga dia memiliki rencana untuk membunuhnya. Cihan mengira Rayan kabur bersama Miran. Dia mempertaruhkan segalanya untuk mengejar Miran dan Rayan. Azize ingin Aslan menyerah akan cintanya untuk Rayan. Untuk melindungi sang cucu Azize membakar semua foto Rayan yang Aslan sembunyikan di ruang rahasia. Di sisi lain, Hazar dan Zehra mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan. Azize dan Hanipe pergi ke rumah pertanian Sadulu. Azize tahu jika Hanipe telah berhianat padanya. Hanipe tidak tahan atas ketidakpedulian Azize. Dia ingin memiliki kehidupan baru tetapi dia seperti tahanan yang harus menghadapi balas dendam Azize yang tak berujung. Dalam pertengkaran ini Hanipe harus kehilangan nyawa. Yaren yang tidak berhenti mengganggu hidup Rayan dan Miran putus asa saat Azad menyerah pada cinta Rayan. Sedangkan Gonul tidak menyerah atas cintanya kepada Miran. Gonul sangat terkejut saat mendengar mereka kabur bersama. Setelah menghadapi kematian Hanipe, Azize harus menghadapi Gonul yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia mengurung Gonul di kamarnya agar membuat Gonul sadar bahwa Miran tidak mencintainya. Tetapi Gonul tidak menyerah dengan terus mencari informasi tentang Miran. Dia terkejut saat mendengar hidup Miran sedang dalam bahaya. Zehra melahirkan bayinya. Dia meyakinkan Hazar bahwa Miran adalah putranya. Hazar dilema sehingga mencari kebenaran kepada Ayla. Sayangnya Ayla pergi dari rumah setelah ancaman Azize. Menghilangnya Hanipe membuat Aslan khawatir. Sedangkan, Harun menemukan surat Hanipe yang berisi kebenaran di masa lalu. Sekarang Aslan tahu kepada siapa Azize balas dendam. Aslan mengantongi fakta mengejutkan bahwa Nasuh dan Azize memiliki seorang putra. Cihan berhasil menemukan Rayan. Rayan yang tersudut oleh Cihan mencari cara untuk melindungi Miran dari pamannya. Rayan jatuh ke dalam sumur sedangkan Miran berhasil kabur dari Cihan. Gonul menemukan Miran dan ingin membawanya pulang. Tetapi Miran menolak karena dia harus mencari Rayan. Miran membuat Gonul mengerti bahwa dia tidak mencintainya dan meminta Gonul untuk berhenti berharap kepadanya. Gonul menembak Miran saat Miran akan menyelamatkan Rayan dari sumur. Gonul tidak terima karena Miran lebih memilih Rayan daripada dirinya. Cihan menghentikan Gonul yang mencoba melakukan bunuh diri. Cihan mengeluarkan Rayan dari sumur dan meninggalkan Miran di sana. Firat melihat Cihan membawa Rayan dan Gonul dalam keadaan tangan terikat. Rayan meminta tolong pada Firat untuk menyelamatkan Miran. Rayan berada di ambang keputus asaan dan berpikir bahwa Miran sudah mati. Cihan mengantarkan Gonul ke rumah Aslanbey. Dia mengatakan bahwa Gonul telah membunuh Miran. Azize pergi ke desa di mana Miran berada. Melihat kondisi Rayan mengingatkan Azize pada masa lalu saat putranya meninggal. Sekarang Azize lega karena telah membalaskan dendam putranya yang sudah meninggal. Azize sengaja memanggil Hazar untuk melihat jasad putranya. Tetapi Miran menghilang dari sumur itu. Azad menyelamatkan Miran setelah mendapat kabar dari Gonul. Dia berusaha agar Miran tetap hidup. Karena Azad berpikir jika Miran mati, Rayan juga akan mati. Miran melewati masa kritisnya. Saat mendengar Rayan menghilang, Miran langsung pergi mencari dan mengabaikan luka di tubuhnya. Rayan yang mengalami keputus asaan setelah kehilangan cintanya mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Miran berhasil tepat waktu menghentikan Rayan melakukan tindakan bodoh. Azize mengetahui bahwa Aslan berkolaborasi dengan Hanipe untuk mengkhianatinya sehingga Azize harus menyusun kembali rencana balas dendamnya. Aslan yang mengetahui alasan sebenarnya balas dendam Azize, mengancam akan mengungkapkan masa lalunya. Kembalinya Miran mengguncangkan keluarga Sadolu dan keluarga Aslan Bey. Sekarang Miran dan Rayan lebih kuat dari sebelumnya. Rayan menegaskan untuk tetap bersama Miran dan akan pergi dari mansion Sadolu. Azad mendukung keputusan Rayan dan mencegah keluarganya menghalangi keinginan Rayan. Azad ingin Rayan mengejar kebahagiaannya tanpa diganggu oleh siapapun lagi. Miran menawarkan kemitraan kepada Aslan untuk memecahkan masalah mereka bersama. Aslan yang mengaku sedang mencari keluarganya dan Miran mencari pembunuh orang tuanya membuat Miran sepakat untuk bekerja sama dengan Aslan. Azize melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya. Setelah apa yang terjadi antara Miran dan Aslan, Azize ingin Sultan dan kedua anaknya pergi dari Midiat. Azize memberitahu Sultan bahwa Aslan mencintai Rayan. Untuk itu Azize tidak ingin sesuatu buruk terjadi jika Miran mengetahui bahwa Aslan mencintai Rayan. Aslan menyetujui keinginan sang ibu untuk pergi membangun kehidupan baru bersama Sultan dan Gonul. Miran berusaha menyembuhkan Gonul dari ketakutannya. Miran memaafkan Gonul atas apa yang dia lakukan kepadanya. Gonul memberitahu Miran bahwa Azize telah mempermainkan hidup mereka. Sekarang Miran sadar bahwa dari awal Azize hanya menggunakan dirinya untuk kepentingan balas dendam Azize saja. Miran menyaksikan kebersamaan Azize dan Aslan. Miran mulai mencurigai hubungan mereka. Azize menganggap kehadiran Aslan menjadi ancaman baginya. Dia telah mempersiapkan penculikan dan mengurung Aslan di suatu tempat. Rayan sangat tersentuh oleh kejutan yang telah disiapkan Miran untuknya. Miran membeli kebun zaitun untuk Rayan. Miran juga mewujudkan impian Rayan untuk melanjutkan pendidikannya menjadi dokter. Miran dan Firat mulai menyelidiki masa lalu dan tujuan kedatangan Aslan ke Midiat. Miran menemukan foto Rayan di ruang rahasia Aslan serta ancaman Aslan untuk Azize. Miran berhasil mengungkap identitas Aslan dengan bantuan Firat. Dia mengumpulkan semua orang di mansion terutama Gonul. Betapa kecewanya Gonul karena Sultan menyembunyikan sang adik darinya. Pengungkapan kebenaran itu membuat Miran sakit hati karena Azize melindungi Aslan sedangkan Miran dibesarkan dengan amarah dan dendam untuk kepentingannya sendiri. Terlepas dari peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami, Rayan dan Miran mencoba membiasakan diri dengan kehidupan baru mereka. Mereka telah merencanakan dan menata masa depan dengan memulai bisnis baru. Dengan dukungan Zehra, Hazar pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki darah yang Miran donorkan untuknya. Hazar sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Sekarang dia yakin bahwa Miran adalah putranya. Mahfuz putus asa pada Aslan atas rencana yang mereka susun telah berantakan. Dia memutuskan untuk mengungkap seluruh kebenaran tentang Miran kepada Hazar. Kata-kata Mahfuz membuat Hazar semakin yakin bahwa Miran adalah putranya. Di sisi lain, Hazar harus menerima kenyataan bahwa Mahfuz adalah ayah kandung Rayan. Aslan memainkan permainan baru untuk Azize. Dia bertindak melakukan percobaan bunuh diri karena Azize berlaku tidak adil kepadanya. Hazar datang ke mansion untuk menghadapi Azize. Tetapi setelah peristiwa yang dia saksikan di rumah Aslan Bey membuat ingatan Hazar di masa lalu pulih kembali. Sekarang Hazar mengingat bahwa Mehmet bunuh diri di malam itu. Kedatangan Fusun Aslan Bey mengguncangkan Azize. Fusun yang dikenal sudah meninggal bertahun-tahun lalu telah muncul kembali dan mengungkap fakta bahwa Miran adalah putra Hazar. Fakta Miran adalah putra Hazar menciptakan efek besar dalam kehidupan keluarga Aslan Bey dan Sadulu. Miran tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia adalah putra Hazar, begitu pun dengan keluarga Sadulu. Kihan tidak menerima Miran sebagai keluarganya. Dia sangat menentang keras atas masalah Miran. Zehra dan Sukran berusaha menyatukan Hazar dan Miran. Hazar tidak menyerah pada Miran meskipun Miran tidak menerima kebenaran bahwa Hazar adalah ayahnya. Cinta Aslan menjadi obsesi yang sangat berbahaya. Dia menculik Reyyan dan akan membawanya kabur dari Midyat. Harun menemukan surat yang dikirim Aslan untuk keluarga Sadulu. Aslan mengirim surat Hanipe dan mengkhianati Harun bahwa dia adalah mata-mata. Harun segera memberitahu Mahfuz bahwa Aslan telah berkhianat pada mereka dan menculik Reyyan. Miran dan Hazar menemukan Reyyan. Aslan menodongkan senjata kepada Miran dan Hazar saat situasinya makin tersudut. Hazar mengorbankan hidupnya untuk melindungi Miran dari tembakan yang mengarah padanya.